selamat menikmati akun tiktok kita supaya aman dari pemblokiran karena PL komunitas nah begini cara untuk memeriksa akun kita supaya aman ya saudaraku semua nah banyak yang apa itu namanya bilang kalau akunnya diblokir karena pelanggaran terhadap panduan komunitas nah bagian mana sih di panduan komunitas itu kita akan melanjutkan cara-cara untuk melihat akun kita nah sebelumnya yuk bantu aku yuk dukung aku yuk dengan subscribe like dan komen dan boleh juga ya di share di sosial media kalian dan saya ucapkan terima kasih banyak buat dukungan di channel mellafa ini ya guys nah yuk kita lihat lanjut langsung aja kita ke tutorialnya ya guys nah begini caranya kita masuk ke profil akun tiktok kita ya lalu pencet titik tiga yang ada di atas lalu pencet kira tol-tol lalu kita geser ke bawah scroll ke bawah pemeriksaan akun kita klik nah setelah itu kita tunggu ya nih pemeriksaan akun ini kita ada centang-centang biru ini berarti itu oke ya berarti akun kita beriportasi baik nah kenapa banyak yang terkena pemblokiran komunitas itu dikarenakan ada pelanggaran ya di dalam video-video kita bukan hanya di video tetapi juga ada di profil dan juga apa itu namanya di pesan langsung dan juga ada di komentar gitu ya nah ini akun saya berreportasi baik ya gitu beginilah caranya untuk memeriksa akun kita nah kalau ada centang merah itu berarti kita kena pelanggaran nah bagaimana cara mengatasi pelanggaran itu gini caranya ya setiap video kita yang ada centang merahnya kita hapus saja dihapus saudara ya dihapus nah terus profil kita kalau ada centang merah itu diganti dengan wajah kita muka kita yang asli gitu bukan pemandangan dan juga bukan barang-barang yang bukan muka kita gitu ya jadi kita harus pasang muka kita yang asli gitu terus di dalam teks-teks juga itu ada pelanggaran juga ya di dalam tulisan-tulisan video itu juga ada pelanggaran kita harus hati-hati dan juga apa itu namanya di pesan di pesan inbox ya itu juga harus hati-hati cara kita mengirim inbox gitu jangan sering-sering share tentang apa itu namanya live live orang lain di share-share ke inbox kita jangan ya gitu terus apalagi di dalam video kita itu ada foto yang ada hak ciptanya gitu ya atau suara suara yang ada di audio kita ada hak ciptanya itu juga terkena gitu ya jadi kita harus semuanya harus real punya kita sendiri gitu ya dan juga perkataannya jangan ada yang kasar atau menjatuhkan orang gitu ya bikin video yang bagus gitu ya saudara nah jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa komentar di video ini ya dan saya ucapkan terima kasih banyak buat dukungan di channel Merah Favlog ini ya terima kasih semoga berkah selalu sehat selalu buat kalian semuanya dan salam semangat berkarya semangat sukses buat kita semua bye 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 bye